Pemerintah dan OJK akan meluncurkan program transformasi Bank Pembangunan Daerah untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Penguatan BPD ini akan dilakukan melalui integrasi bank-bank daerah tersebut. Direkturat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri akan mewajibkan pemedang memberi sintikan modal kepada BPD. Sehingga memperkuat permodalan BPD dan program transformasi ini sendiri bertujuan agar BPD bisa menjadi bank besar. OJK memperkirakan jika semua BPD digabungkan bisa menjadi bank terkuat di 13 negara di ASEAN. Program transformasi ini akan diluncurkan 26 Juli 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Hingga akhir tahun lalu ASEAN BPD mencapai 441 miliar rupiah ditopang oleh meningkatnya penempatan dana pemda dan pertumbuhan kredit konsumsi. Ada beberapa hal yang kita adres di situ. Pertama nanti penguatan government, nanti ada gugus tugasnya. Kita juga sudah menyewa, asbahnya menyewa konsultan itu, ada konsultannya itu. Kemudian penguatan gugus tugas dari sisi IT-nya. Tadi kita akan samakan platform IT-nya dengan BPD.net. Sementara ini kan sudah 15, nanti bertahap ini Pak. Begitu di launching nanti kita sudah siap mereka itu sebenarnya untuk digabungkan jadi 26. Jadi BPD.net 26 nanti semua terhubung secara bertahap. Intinya, intinya kami dan tetap terbendorong. Dimana wajib bagi BPD, Bupati, Wali Jota dan BPRB untuk memberikan hubungan yang optimal dan memadai guna memperkuat pemodal. Jadi penampuan penyertaan modal itu sebuah wajiban. Terima kasih.